Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 37 Sembuh dari luka Fang Tianhua mendeham beberapa kali dan tidak menanggapi lagi, sementara di hati kecilnya dia berpikir dengan keteguhan iman Nyonya Li, tidak seharusnya batinnya tergoncang hebat tatkala bertemu dengan Lim Hong Kim tadi, sudah pasti dibalik peristiwa ini masih ada latar belakangnya, mungkin juga suatu rahasia besar, Kelihatannya Li Tiong Hui belum sampai menyadari akan hal tersebut, hmm, lebih baik aku tak campuri urusan ini Mendadak Li Tiong Hui menghentikan langkahnya dan berkata kepada Fang Tianhua, bila Lim Hong Kim sudah digotong keluar, para daya yang pasti akan memberi kabar kepada Fang Cheng Chu Beng Chu tak usah khawatir, aku percaya dengan mudah dapat mendesak keluar gumpalan darah yang menyumbat dadanya, Li Tiong Hui manggut-manggut Sehabis mengobati luka yang diderita kedua orang itu, Fang Cheng Chu sendiri perlu istirahat secukupnya Mungkin dalam 3-5 hari kemudian, para jagor dari seluruh pelosok dunia persilatan sudah berdatangan kemari, Fang Cheng Chu masih diperlukan tenaganya untuk menyambut kedatangan mereka Masalah ini tak usah dikhawatirkan aku pasti akan bekerja dengan sebaik-baiknya Saat ini, Siok Bu Wee dan Hiang Kiyok tentu sedang risau dan gelisah memikirkan keselamatan nonapet Tolong Fang Cheng Chu sampaikan juga kabar baik ini kepada mereka, selesai berkata, ia pun berialu dan situ Betul juga, ketika Fang Tianhua kembali ke kamarnya, Siok Bu Wee dan Hiang Klok sudah menanti di dalam ruangan Begitu melihat Fang Tianhua muncul di situ, serentak kedua orang Dayang itu memberi hormat sambil bertanya, bagaimana dengan luka nona kami? Nyonya Li sudah bersedia memberikan pertolongan malam ini juga beliau akan turun tangan Besarkah harapannya? Tanya Siok Bu Wee sambil menghembuskan napas panjang Tidak tega Fang Tianhua melihat kerisauan yang mencekam wajah kedua orang Dayang itu, setelah menghela napas panjang sahutnya Kalau didengar dari nada pembicaraan Nyonya Li sih, besar sekali harapannya Siok Bu Wee segera pejamkan matanya sambil berkemak kemik Tian Yang Maha Pengasih Moga-moga kau memberi kesembuhan untuk nona kami Untuk menebus semua ini, biar umur hamba dipotong puluhan tahun pun hamba rela menerimanya Sekali lagi Fang Tianhua menghela napas panjang Nona berdua tak usah khawatir kehebatan ilmu pertabiban yang dimiliki Nyonya Li masih jauh di atas Kemampuanku Bila ia bersedia memberi pertolongan sudah pasti ia yakin dapat menyembuhkannya Dua orang Dayang itu saling berpandangan sekejap setelah memberi hormat kepada Fang Tianhua Pelan-pelan mereka pun mengundurkan diri dari situ Memandang bayangan mereka berdua yang berlalu Kembali Fang Tianhua menghela napas panjang Batinnya, tak disangka kesetiaan kedua orang Dayang ini terhadap majikannya begitu tinggi dan tebal Bila ia terbayang pula bagaimana usaha peksihi yang selamatkan para jago dari bencana besar Perasaan sedih bercampur haru menyelimuti pula seluruh perasaannya Tak lama sepeninggal Syok Buwe berdua, seorang Dayang berbaju hijau telah muncul dalam ruangan sambil melapor Lim Siang Kong telah dikirim ke dalam kamar Silakan Fang Cheng Chu menyembuhkan lukanya Tolong bawa aku ke sana Dayang itu menyahut dan berlalu lebih dulu Mengikuti di belakang Dayang tadi Fang Tianhua berjalan melewati sebuah halaman yang luas dan masuk ke sebuah bangunan yang sepi Lim Siang Kong berada dalam kamar itu ucap Dayang tersebut kemudian sambil membuka pintu ruangan Ketika Fang Tianhua melangkah masuk ke dalam ruangan Ia jumpai Li Tiong Hui sedang berdiri sedih di depan pembaringan dan memandang wajah Lim Hon Kim dengan termangu-mangu Hingga Fang Tianhua tiba di sisi pembaringan pun Li Tiong Hui masih belum merasa, bahkan berpaling pun tidak Setelah mendaham pelan Fang Tianhua menegur Nonali, bagaimana keadaan luka Lim Siang Kong? Pelan-pelan Li Tiong Hui berpaling, dengan metu yang berkaca-kaca karena air metu ia menyahut Dia memang pasangan yang serasi dengan Pek Siang Melihat kemas gulan yang begitu tebal menyelimuti wajah gadis tersebut Untuk sesaat Fang Tianhua tak tahu bagaimana harus memberikan tanggapannya Dia hanya menengok ke arah Lim Hon Kim dan membungkam dalam seribu bahasa Setelah menghela nafas, kembali Li Tiong Hui berkata Ada satu permintaan ingin ku sampaikan kepada Fang Cheng Chu Harap kau jangan menampik Selama persoalan tersebut dapat ku selesaikan dengan kemampuanku Pasti akan ku lakukan hingga tuntas Bila kau berhasil menyembuhkan luka Lim Hon Kim Ia pasti akan berterima kasih sekali kepadamu Apakah Beng Chu minta aku menuntut imbalan bagi pertolongan ini? Fang Cheng Chu salah paham Aku hanya mohon Cheng Chu bersedia menjadi mak comblang Menjadi mak comblang untuk siapa? Lim Hon Kim dengan Pek Siang Li Tiong Hui tertawa getir Selama hidup belum pernah ku lakukan pekerjaan tersebut Aku tidak tahu bagaimana harus buka mulut Dan bagaimana harus mengikatkan jodoh kedua orang itu Asal Fang Cheng Chu sudah bersedia Bagaimana kera berbicara dan bagaimana harus bertindak Aku akan mengatur semuanya untukmu Berkilat sepasang metu Fang Tian Hua Ditatapnya wajah Li Tiong Hui lekat-lekat Kemudian katanya Bang Chu, kenapa sih kau hanya memikirkan kepentingan orang melulu? Cobalah pikirkan untuk dirimu sendiri Kembali Li Tiong Hui tertawa getir Bila bencana besar ini berhasil ku lewati dengan selamat Aku bermaksud serahkan kedudukan Dulem Beng Chu ini kepada si Hakim Sakti Chuang Aku berniat hidup mengasingkan diri dari keramaian dunia Hidup memencilkan diri di tengah gunung yang sepi Aai, kini, aku baru bisa menyelami perasaan ibuku Tak heran bila ia tak bisa mengulumkan senyumannya selama ini Diam-diam Fang Tian Hua gelengkan kepalanya Ia berpikir kalau masalahnya sudah menyangkut cinta muda mudi Aku Fang Tian Hua harus angkat tangan Sebab sedikitpun aku tidak memahaminya Terdengar Li Tiong Hui berkata lebih lanjut Fang Cheng Chu, aku harap kau bersedia memenuhi permintaanku ini Fang Tian Hua melirik Li Tiong Hui sekejap pikirnya Apabila aku terima permintaannya hari ini maka keputusan tersebut akan berbobot lebih berat dari Gunung Baja Andai kata ia menyesal di kemudian hari, mungkin keputusan tersebut tak bisa diubah lagi Perlu diketahui Fang Tian Hua adalah seorang jago yang tergila-gila pada ilmu silat dan ilmu pengobatan Selama hidupnya boleh dibilang ia tak pernah mencicipi rasanya bercinta Tapi pengalamannya berkecimpung dalam dunia persilatan selama puluhan tahun Membuat orang tua ini pandai menilai keadaan orang Pengalamannya yang matang membuat ia berhasil menarik kesimpulan Bahwa ucapan Li Tiong Hui itu meski diucapkan setulus hati Namun diutarakan oleh karena keadaan yang memaksa Atau dengan perkataan lain, ia mengorbankan diri demi cintanya Sesudah termenung sejenak Fang Tian Hua berkata kembali pada Nona itu Kini, Nona Pek menderita luka yang amat parah Masih merupakan tanda tanya besar Berhasilkah ia sembuh dari iukanya Sedangkan Lim Hon Kim juga belum sadar dari pingsannya Aku rasa kelewat dini untuk membicarakan masalah tersebut Bagaimana kalau persoalan ini ditunda beberapa hari lagi Agar aku pun bisa mempertimbangkan secara matang? Baiklah silakan Fang Cheng Chu berpikir dengan seksama Jangan kau anggap masalah ini sepele Sesungguhnya mempengaruhi sekali keselamatan umat persilatan di masa mendatang Wah, kalau begitu aku malah tak mengerti Tukas Fang Tian Hua Setelah aku dipercayai dan diangkat menjadi seorang bulim Beng Chu Sudah merupakan kewajibanku untuk Mengutamakan keselamatan umat persilatan di dunia ini Kini pertarungan kita dengan So Bon Giok Hiong belum dimulai Terlalu dini untuk membicarakan masalahnya Beng Chu harap menjelaskan Li Tiong Hui menghela nafas panjang Saat ini, dalam dunia persilatan terdapat dua sumber bencana Kesatu adalah So Bon Giok Hiong sedang Yang lain adalah Pek Si Hyang Kekuatan So Bon Giok Hiong sudah terbentuk Keganasannya susah dikendalikan lagi Kecuali memerangi dengan kekerasan dan andalkan kepandaian masing-masing Untuk menentukan mati hidup Bila So Bon Giok Hiong berhasil unggul Sudah pasti dialah pemimpin dunia persilatan Dan dunia persilatan niscaya akan berada di bawah kekuasaannya Tentang masalah ini, Beng Chu tak usah banyak berpikir Selah Fang Tian Hua Kendatipun ilmu silat yang dimiliki So Bon Giok Hiong terbukti unggul dan hebat Aku tak percaya kalau kemampuannya sanggup melawan tenaga gabungan Dari segenap jago tangguh dari dunia persilatan Betul akibat dari pertarungan ini Kedua belah pihak akan kehilangan banyak tenaga dan jagoan Tapi pada Ahimia So Bon Giok Hiong merupakan pihak yang menderita kekalahan total Li Tiong Hui tertawa getir Seandainya nasib kita baik dan berhasil memenangkan pertarungan ini Berarti dalam dunia persilatan tinggal bibit bencana yang berasal dari Pek Si Hyang Berbicara dari kecerdasan dan kelicikan yang dimiliki kedua orang ini, kemampuan Pek Si Hyang masih Sepuluh kali lebih hebat daripada So Bon Giok Hiong Jika kita beri kesempatan tiga tahun kepadanya, ia pasti dapat menghimpun suatu kekuatan yang mahadasyat Bila ini sampai terjadi, aku takut tak seorang pun manusia di dunia saat ini yang sanggup menghadapinya Tak sampai satu tahun, seluruh dunia persilatan pasti sudah berada dalam cengkeramannya Fang Tian Hua berpikir sejenak kemudian manggut-manggut Benar juga perkataan ini, bila Pek Si Hyang yang melakukan tindak kejahatan, kedasyatan dan kebrutalannya pasti jauh di atas kemampuan So Bon Giok Hiong Untuk mencegah ia berbuat onar, kini hanya ada dua kera Kesatu, kita bunuh dia beserta kedua pelayannya mumpung kesadarannya belum pulih kembali Atau kedua, terpaksa kita jodohkan dia kepada Lim Hon Kim Sekalipun kita jodohkan dia dengan Lim Hon Kim, toh ia tetap mampu melakukan keonaran dalam dunia persilatan bantah Fang Tian Hua tidak habis mengerti Li Tiong Hui gelengkan kepalanya berulang kali Aku rasa tak mungkin, bila seorang gadis sudah kawin dengan kekasih hatinya Maka keadaannya ibarat kuda liar yang sudah diberi pelana Dia tak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang kasar lagi Memang betul kera pertama lebih menuntaskan masalah Sebab bibit bencana dapat ditumpas seakar-akarnya Tapi kera semacam ini kelewat keji Lagi pula kita semua berhutang budi kepada peksihi yang oleh sebab itulah Setelah kupikir bolak-balik, akhirnya dapat kusimpulkan bahwa kera kedua yang lebih pantas Betul juga perkataan Beng Cu Nah, obatilah lukanya, aku tak akan mengganggu lagi Selesai berkata, gadis itu beranjak pergi dari situ Mengawasi bayangan punggung Li Tiong Hui yang berlalu dengan langkah berat dan gontai Satu ingatan segera melintas dalam benak Fang Tian Hua Pikirnya, seandainya dia bukan seorang bulim Beng Cu Tentu saja ia tak perlu memikirkan keselamatan umat persilatan Aai, justru gara-gara memangku jabatan seorang Beng Cu, mau tak mau dia mesti mengorbankan kepentingan pribadi Berpikir sampai di sini, tak kuasa lagi dia turut menghela nafas sedih Tiba-tiba dari luar kamar terdengar suara Li Tiong Hui bergema lagi Aku harap Fang Cheng Cu mempertimbangkan masalah ini baik-baik Fang Tian Hua mengiakan setelah menutup pintu kamar Ia tanggalkan pakaian yang dikenakan Lim Hon Kim Memeriksa luka di dadanya lalu mengerahkan tenaga dalamnya lewat jalan darah Mia Bun Hiat Untuk mendesak keluar gumpalan darah yang menyumbat anak muda itu Sekalipun ia memiliki tenaga dalam yang amat sempurna Namun pengobatan semacam ini paling boros menggunakan energi Tak sampai setengah jam, sekujur tubuh Fang Tian Hua sudah basah kuyuk oleh keringat Tapi dalam saat-saat yang genting ini Ia tak bisa berhenti untuk beristirahat sejenak terpaksa sambil menggeretak gigi ia bertahan terus Di saat tenaga dalamnya makin menipis dan hampir terputus inilah Mendadak ia merasa ada sebuah tangan menempel pada punggungnya Dan aliran hawa panas segera menyusup masuk ke dalam badannya Terdengar rong popo berbisik dari belakang Aku mendapat perintah dari Nona untuk membantumu Merasakan begitu kuat dan dasyatnya aliran hawa panas yang menyusup ke dalam tubuhnya Fang Tian Hua pun berpikir tak kusangka nenek ini memiliki tenaga dalam yang begitu dasyat, kuat dan sempurna Setengah jam kembali sudah lewat, kini peredaran darah dalam tubuh Lim Hon Kim telah lancar kembali Gumpalan darah yang mengganjal dadanya terdesak keluar dan menyembur keluar melalui mulutnya berupa gumpalan-gumpalan hitam yang besar Sambil menarik kembali tangannya yang menempel di punggung Lim Hon Kim, kata Fang Tian Hua, Lim Siang Kong, kau belum boleh berbicara sekarang Lebih baik pejamkan mati sambil mengatur pernafasan Bersamaan waktunya Fang Tian Hua menarik kembali tangannya yang menempel di punggung Lim Hon Kim, tangan yang menempel di punggung Fang Tian Hua turut ditarik pula Belum sempat si Dewa Jin Som ini berpaling untuk mengucapkan sesuatu, terdengar dasingan angin Berhembus lewat, sesosok bayangan manusia sudah menerobos keluar lewat pintu dengan kecepatan tinggi Pelan-pelan Lim Hon Kim membuka matanya, memandang Fang Tian Hua sekejap lalu seperti ingin mengucapkan sesuatu Tapi niat itu diurungkan kemudian Fang Tian Hua membantu pemuda itu untuk membaringkan diri Kemudian katanya, gara-gara ingin selamatkan jiwamu Nonali sudah mengorbankan banyak pikiran dan tenaga Kemudian setelah berhenti sejenak tambahnya, meskipun kamu cukup parah, untung tidak sampai merusak kondisi badanmu Asal kau beristirahat dengan baik, dalam 3-5 hari kesehatanmu bakal pulih kembali seperti sedia kala Ingat baik-baik, sebelum mendapat persetujuanku, jangan bicara sembarangan sekarang istirahatlah dengan tenang 2 jam lagi akan ku beri obat, selesai berkata, ia balik badan dan berlalu Begitulah, di bawah perawatan yang seksama dari Fang Tian Hua Dengan cepat kesehatan tubuh Lim Hong Kim pulih kembali seperti sedia kala 2 hari kemudian tenaganya sudah pulih kembali, badannya juga terasa lebih segar Namun pelbagai persoalan yang mencurigakan ikut pula timbul dalam hati kecilnya Hanya saja semua kecurigaan tersebut tak bisa terjawab berhubung Fang Tian Hua melarangnya berbicara apalagi meninggalkan ruangan Pengah hari ketiga, Lim Hong Kim sudah tak mampu mengendalikan diri lagi Diam-diam ia menghimpun tenaga dalamnya dan secara tiba-tiba dihantamkan ke tubuh Fang Tian Hua Dengan perasaan amat terkejut buru-buru Fang Tian Hua memutar tangan kanannya untuk menyambut serangan tersebut Kemudian tegurnya dengan penuh kegusaran Hei, apa-apaan kamu ini? Lociampue jangan marah, Lim Hong Kim tersenyum Aku hanya ingin menjajal apakah kekuatan tenagaku telah pulih kembali atau belum HMM, paling tidak pukulanmu itu mengandung kekuatan seberat 300 kati seru Fang Tian Hua ketus Lagi pula sasaran yang kau tuju adalah bagian mematikan didanaku Coba kalau reaksiku kurang cepat, apa aku tidak terluka di tanganmu sedari tadi? Jadi kekuatan tubuhku sudah pulih kembali masa kau tak bisa merasakan sendiri dan harus Dicobakan langsung kepadaku Kembali Lim Hong Kim tertawa Sesungguhnya sedari kemarin aku sudah merasa bahwa kekuatan badanku telah pulih kembali seperti sediakala Tapi heran, kenapa Lociampue masih melarang aku berbicara dan sepanjang hari memaksaku untuk beristirahat? Mula-mula Fang Tian Hua agak tertegun, kemudian teriaknya Oh oh oh, jadikah sudah mencurigai aku? Buru-buru Lim Hong Kim bangkit berdiri dan menjura dalam-dalam Ujarnya lembut, banyak masalah mencurigakan yang mengganjal dadaku selama ini Aku gagal menemukan jawabannya Sedang Lociampue membatasi ruang gerak dan kebebasanku secara ketat Melarangku berbicara sepatah pun Dalam keadaan terpaksa, mau tak mau ku gunakan siasat tersebut Untuk itu harap Lociampue jangan marah Fang Tian Hua menghela nafas panjang Tahukah kau apa sebabnya ku larang kau berbicara tanyanya? Aku tidak mengerti Sesungguhnya aku pun mengerti bahwa banyak masalah mengganggu pikiranmu selama ini Tapi aku sendiri pun khawatir bila sampai kau ajukan pertanyaan itu kepadaku Sebab aku tak sanggup memberikan jawabannya Kalau begitu beritahukan saja apa yang Lociampue ketahui Sedang yang tidak kau ketahui, aku tak berani mendesak Kalau begitu tanyalah Apakah kita berada di perkampungan Pitim San Ceng, tempat tinggal Lociampue? Bukan, bukan, tempat ini bukan rumah kediamanku Fang Tian Hua menggeleng Kita sedang berada di lembah Ban Siongkok, rumah tinggal keluarga Hang San Tempat tinggal keluarga Hang San Kenapa aku bisa berada di sini? Kau dan Pak Sihi yang terluka sangat parah Aku tak sanggup menolong kamu berdua Maka Nonali membawa kalian pulang ke rumahnya dan minta tolong ibunya untuk mengobati luka kamu berdua Oh oh oh, rupanya begitu Lantas bagaimana keadaan luka Nonapak tanya Lim Hon Kim sambil menghela nafas Baru saja Fang Tian Hua hendak menjawab Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya Kata-kata yang siap meluncur keluar seketika ditelan kembali Dengan sepasang matanya yang tajam diawasinya wajah Lim Hon Kim tanpa berkedip Berubah wajah Lim Hon Kim, kontan teriaknya Ada apa? Apakah Nonapak sudah mengalami musibah yang tidak diharapkan? Tidak, iya baik sekali Jawab Fang Tian Hua dengan kening berkerut Cuma luka yang dideritanya jauh lebih parah daripada lukamu Meski Nyonya Li sudah berusaha menolongnya siang malam Kondisi badannya belum pulih seutuhnya Mendengar jawaban tersebut Lim Hon Kim menghembuskan nafas lega Ujarnya kemudian, ilmu sesat sembilan iblis memang sejenis ilmu silat yang paling jahat di dunia ini Apa maksudmu tanya Fang Tian Hua tidak habis mengerti? Sebenarnya Nonapak adalah seorang gadis yang baik sekali Gara-gara mempelajari ilmu sesat sembilan iblis Wataknya jadi ikut berubah, tingkah lakunya liar dan ganas Perbuatannya keluar dari real kebenaran, bahkan kejahatan macam apapun dapat dia lakukan Masa di kolong langit betul-betul terdapat ilmu silat begitu aneh dan dahsyatnya Dengan metu kepala ku sendiri pernah ku baca catatan rahasia ilmu sesat sembilan iblis tersebut Bahkan aku pun pernah menyaksikan perubahan mimik wajah Li Tiong Hui Serta So Bon Giok Hiong yang dipaksa peksi yang mempelajari ilmu tersebut Timbul perasaan ingin tahu Fang Tian Hua setelah mendengar urayan ini Tak tahan tanyanya, kalau begitu Li Beng Cu dan So Bon Giok Hiong pernah juga mempelajari ilmu sesat sembilan iblis Ya, untung segera ku ketahui gelagat yang tidak menguntungkan sehingga jalan darah mereka ku totok secepatnya Coba kalau tidak, mereka akan terperosok makin dalam oleh pengaruh iblis tersebut dan susah melepaskan diri lagi Mereka akan kecanduan hebat Masa ada kejadian semacam ini? Berpuluh-puluh tahun aku hidup mengembara dalam dunia persilatan Rasanya belum pernah ku dengar tentang kejadian semacam ini Setelah berhenti sejenak kembali terusnya Bila luka nona pek sudah sembuh nanti Aku harus minta petunjuk darinya mengenai ilmu sesat sembilan iblis tersebut Jangan, jangan Lebih baik jangan kau pelajari Ilmu jahat itu cegah Lim Hon Kim sambil goyangkan tangannya berulang kali Aku sudah cukup lama hidup di dunia ini Kalau bisa hidup terus pun paling banter tinggal berapa tahun lagi Apa salahnya bila aku pelajari ilmu aneh tersebut untuk menambah pengetahuan Aku bukan bermaksud mempelajarinya sebagai ilmu pegangan Aku cuma ingin tahu saja ARAAAAI, Lim Hon Ki menghela napas panjang Sekalipun peksih yang dapat sembuh dari luka yang diduritanya Bukan berarti pengaruh ilmu iblisnya turut musnah Ia tetap akan melakukan perbuatan dan sepak terjang yang tak benar Mendadak terlihat bayangan manusia berkelebat lewat Li Tiong Hui Tau Tau sudah melangkah masuk ke dalam ruangan seraya menyapa Saudara Lim, kau sudah sembuh Buru-buru Lim Hon Ki memberi hormat Terima kasih banyak atas pertolongan Beng Cu Ketika berlangsung pemilihan Beng Cu Saudara Lim Tau tidak ikut hadir Aku rasa kau tak perlu memanggilku sebagai Beng Cu Kemudian setelah berhenti sejenak kembali terusnya Sebenarnya aku harus menjenguk Saudara Lim lebih awal lagi Tapi berhubung kondisi badan Nona Pek belum pulih kembali Aku khawatir tak dapat memberikan pertanggungan jawab Bila berjumpa dengan Saudara Lim Karenanya aku tak berani berkunjung kemari Lantas bagaimana keadaannya sekarang Tanya Lim Hon Kim cemas Sekilas senyuman pedih tersungging di ujung bibir Li Tiong Hui Sahutnya pelan Sekarang keadaannya sudah membaik Gara-gara ingin selamatkan Nona Pek Ibuku telah berjuang tiga hari tiga malam lamanya Syukur pada akhirnya beliau berhasil membetot balik Sukma Nona Pek Dari pintu neraka Sekarang ia sudah sadar desak pemuda itu lagi Li Tiong Hui tak dapat membendung rasa sedih yang mencekam perasaan hatinya lagi Buru-buru ia melengos ke arah lain sambil berseru Xiao Ching, kau ada di mana? Seorang dayang berbaju hijau segera munculkan diri sambil menyahut Hamba berada di sini Ajak Lim Siang Kong pergi menjengut Nona Pek Perintah Li Tiong Hui cepat Kemudian buru-buru ia beranjak pergi dari situ Memandang bayangan punggung si Nona yang berlalu Fang Tian Hua menghela nafas panjang Bisiknya tiba-tiba Saudara Lim, kau telah melukai hatinya Lim Hon Kim tertegun Sebenarnya aku berniat memberitahukan satu hal kepadanya Belum selesai ucapan tersebut Terdengar dayang berbaju hijau itu sudah berseru Siang Kong, harap ikuti hamba Lim Hon Kim tertawa getir Katanya lagi, sebenarnya aku hendak beritahu kepadanya Untuk menjaga segala kemungkinan yang tak diharapkan Kita tak boleh membiarkan Nona Pek sadar kembali seutuhnya Oh oh, rupanya begitu Bagaimana kalau ku temani dirimu Lo Ciam Pue sangat pandai dalam ilmu pengobatan Memang paling baik bila kau bersedia mendampingiku Sementara itu si dayang sudah menanti di luar pintu Maka berangkatlah Lim Hon Kim dan Fang Tian Hua mengikuti di belakangnya Setelah melewati sebuah kebon dengan halaman yang luas Dayang berbaju hijau itu menuding ke arah sebuah bangunan loteng di depan sana Seraya menjelaskan Nona Pek berada dalam bangunan loteng itu Silakan Siang Kong pergi sendiri Terima kasih, Nona Ketika tiba di depan pintu Tampak Hiang Kyok berdiri menanti di sana Begitu bertemu dengan Lim Hon Kim Ia segera memberi hormat Seraya berkata Selamat Lim Siang Kong atas kesembuhanmu dari luka parah Terima kasih juga atas perhatianmu bagaimana keadaan Nona Pek Berkat pengobatan Nyonya Liang Seksama Kondisi badannya sudah banyak membaik Apakah ia sudah sadar kembali tanya Lim Hon Kim cemas Penyakitnya sih sudah sembuh Tapi ia belum sadar kembali Lim Hon Kim menghembuskan napas lega setelah mendengar perkataan ini Katanya kemudian boleh aku masuk untuk menjenguknya? Silakan Masuk ke dalam ruangan Terlihat peksihi yang tergeletak di atas pembaringan Sambil menengok ke langit-langit ruangan tubuhnya yang lemah dan kurus Kini nampak lebih kurus kering Matanya terpejam dan wajahnya pucat Pias seperti mayat Syok Buwe berdiri Di tepi pembaringan dengan wajah murung bercampur masgul Dia sudah minum obatannya Lim Hon Kim kemudian Sudah Ada satu hal yang sebenarnya ingin kurundingkan dengan Nona berdua Urusan apa Lim Siang Kong? Katakan saja, Budak pasti akan melaksanakan segera Pernahkah Nona bayangkan Bagaimana keadaan Nona Pak berbila sudah sadar kembali nanti? Syok Buwe tertegun Lalu jawabnya ragu Soal ini Budak tak bisa ramalkan Kini, kondisi tubuhnya belum pulih kembali padahal ilmu sesat masih bercokol dalam tubuhnya Bila setelah mendusin nanti ia melakukan keonaran Aku tak bisa menebak apa jadinya Apalagi kita masih berada dalam gedung milik keluarga Hang San Budak belum pernah berpikir sampai ke situ Berhubung masalah ini menyangkut mati hidup Nona Pek! Aku harap Nona berdua mau memikirkannya kembali Dengan seksama, Syok Buwe menghela nafas panjang Aai, sesungguhnya pikiran Budak saat ini sedang amat kalut berhubung Nona belum juga sadarkan diri Bila Siang Kong punya sesuatu pendapat, lebih baik pikirkanlah untuk kami Menurut pendapatku, begitu Nona Pak sadar nanti Kau harus segera menotok jalan darahnya Mendadak Pek Siang membuka matanya lebar-lebar Memandang Lim Hon Kim sekejap lalu dipejamkan kembali Ia seperti ingin mengucapkan sesuatu Tapi sayang tak berkekuatan untuk berbicara Walau begitu, kejadian tersebut sangat mengembirakan Berakan Syok Buwe, buru-buru teriaknya Non, kau telah sadar, kau telah sadar Tiba-tiba dari belakang tubuh mereka bergema suara Seseorang yang dingin membeku bagaikan es Saat ini ia belum boleh berbicara Jangan kalian usik dirinya Ketika Lim Hon Kim berpaling Tampak seorang nyonya setengah umur yang cantik Bagaikan Dewi telah berdiri di muka pintu Dengan cepat Syok Buwe jatuhkan diri berlutut sambil berseru Budak menjumpai nyonya besar Dari seruan Syok Buwe, Lim Hon Kim segera tahu bahwa Perempuan cantik ini tak lain adalah nyonya li Buru-buru ia menjura pula Seraya berkata dengan hormat Aku yang muda Lim Hon Kim menjumpai nyonya Dengan wajah serius nyonya li ulapkan tangannya tidak usah banyak adat Pelan-pelan dia menghampiri pembaringan lalu tempelkan telapak tangannya di atas dada Pek Si Hyang Kurang lebih sepeminuman teh kemudian baru ia menghela nafas dan berpaling seraya berseru Ambilkan jarum emasku Seorang dayang kecil berbaju hijau menyahut dan menyembahkan sebuah kotak porselen Nyonya li membuka kotak itu Mengeluarkan sebatang jarum emas dan setelah berpikir sejenak langsung ditusukan ke dada Pek Si Hyang Dalam suasana hening yang mencekam seluruh ruangan itulah Tiba-tiba terdengar suara genta yang dibunyikan tiga kali bergema tiba Dengan kening berkerut nyonya li berpaling sekejap ke arah daya yang berbaju hijau itu sambil perintahnya Coba tengok apa yang terjadi Meskipun Lim Hon Kim tidak tahu perlambang apakah suara genta itu Namun ia mengerti bahwa suara genta itu mengartikan suatu pentingatan yang gawat Setelah mengutus dayangnya pergi Paras mukanya li kembali kelihatan dingin dan kaku Tidak kelihatan panik, risau maupun gelisah suasana Hening kembali mencekam seluruh ruangan Sedemikian sepinya sampai suara jarum yang terjatuh ke lantai pun dapat kedengaran dengan jelas sekali Sepenanakan nasi kembali lewat tanpa terasa Dayang berbaju hijau yang diutus keluar tadi kini muncul kembali dengan langkah tergesa-gesa Sesudah membisikkan beberapa patah kata ke sisi telinga nyonya li Kembali ia berlalu dengan langkah tergopoh-gopoh Paras mukanya li tetap dingin dan kaku Pelan-pelan dia cabut keluar jarum mas yang berada di dada Pek Si Hyang Lalu sambil berpaling ke arah Lim Hon Kim dan Syok Bu Wee Ujarnya Seraya mengeluarkan sebuah botol porselen Dalam botol ini berisi tiga butir pil Berikan kepadanya setiap tiga jam satu kali Besok dia boleh bersantap apa saja Selesai berkata ia pun membalikan badan dan beranjak pergi dari situ Budak menghantar kepergian nyonya seru Syok Bu Wee sambil menyembah berulang kali Tidak usah tampik nyonya li tanpa berpaling lagi Sepeninggal nyonya li, Syok Bu Wee baru bangkit berdiri dan bisiknya kepada Lim Hon Kim Si Hyang Kong, tampaknya nona dapat diselamatkan Baru selesai ucapan tersebut Dari kejauhan terdengar dua suara pekikan nyaring berkumandang datang Ketika Lim Hon Kim memburu keluar ruangan Bayangan tubuh nyonya li sudah tidak nampak lagi Sementara Fang Tian Hua sedang berbisik-bisik dengan Hyang Kiok di luar halaman Melihat kemunculan Lim Hon Kim, Hyang Kiok pun berbisik Kelihatannya keluarga Hang San telah kedatangan musuh tangguh Tampaknya pihak pendatang sudah menerjang masuk Bisik Fang Tian Hua Bagaimana kalau kita bersama-sama menengok ke sana? Jangan Fang Tian Hua buru-buru gelengkan kepalanya Sebelum peroleh ijin dari nona li serta nyonya li Lebih baik kita jangan pergi secara sembarangan lagi Pula lebih baik kau berada di sini untuk melindungi keselamatan nona pek Belum sempat Lim Hon Kim memberikan tanggapannya Mendadak terlihat seorang dayang Berbaju hijau dengan pedang terhunus berlarian mendekat Semua dayang yang bekerja dalam keluarga Hang San rata-rata Mengenakan pakaian dengan model serta warna yang sama Oleh sebab itu tidak sulit untuk mengenalinya dalam sekilas pandangan Dayang itu langsung menghampiri Fang Tian Hua dan berbisik Ada musuh yang menyerang ke dalam keluarga Hang San Suatu pertarungan seru mungkin tak bisa dihindari lagi Kami berharap Anda semua masuk ke dalam ruangan Tutup pintu dan jendela rapat-rapat agar tak sampai menimbulkan kesalahan paham Seandainya musuh benar-benar tangguh Sepantasnya bila kami turut menyumbangkan tenaga Masa malah disuruh bersembunyi bentah Lim Hon Kim Membantu sih tidak perlu, lebih baik kalian masuk saja ke dalam kamar dan tutup pintu rapat-rapat Saudara Lim, Fang Tian Hua segera menimpali kita adalah tamu yang tidak tahu akan peraturan keluarga Hang San Lebih baik masuk ke dalam kamar, selesai bicara, ia masuk lebih dulu ke dalam kamar Dengan perasaan terpaksa, Lim Hon Kim dan Hyang Kiyok masuk juga ke dalam kamar menyusul di belakang Fang Tian Hua Jangan lupa tutup pintu dan jendela rapat-rapat kembali Dan yang berbaju hijau itu berpesan Walau mendengar suara apapun, lebih baik jangan mengintip keluar Hang Kiyok menyahut dan segera tutup pintu rapat-rapat Setelah berada dalam ruangan, Lim Hon Kim menengok Fang Tian Hua sekejap lalu bisiknya Aku rasa kejadian ini rada mencurigakan Soal apa? Kenapa kita dilarang untuk mengintip keluar? Mungkin keluarga Hang San mempunyai sistem pertahanan yang tidak ingin diketahui orang luar Berbicara tentang sifat Fang Tian Hua Sebenarnya dia adalah seorang yang tinggi hati dan segan tunduk kepada siapapun Berhubung ia sudah dibuat kagum oleh kehebatan ilmu pertabiban yang dimiliki Nyonya Li Ditambah pula dengan sikap dingin dan kaku yang dipancarkan perempuan tersebut Tanpa sadar dalam hati kecilnya timbul perasaan kagum dan hormati yang tinggi itulah sebabnya Kendati pun rasa heran dan curiga sempat menyelimuti perasaan hatinya Namun ia berusaha untuk tetap menahannya Hiang Kyok yang masih muda, sifat kekanak-kanakannya belum hilang, segera mengusulkan Kalau mereka larang kita untuk mengintip keluar, bagaimana kalau kita buat lubang di daun jendela untuk mengintip keluar? Toh, mereka tak akan tahu Jangan cegah Fang Tian Hua Seraya menggeleng, kalau sampai ketahuan, mereka pasti akan memandang hina perbuatan kita Baru selesai perkataan tersebut diucapkan, mendadak terdengar suara dengungan yang sangat aneh berkumandang datang Dengan kening berkerutu Lim Hon Kim berbisik, kelihatannya memang rada aneh dan mencurigakan Coba dengar, suara aneh apa itu? Fang Tian Hua pasang telinga untuk memperhatikan dengan seksama Sesaat kemudian ia gelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang Jelas dia sendiri pun tak bisa membedakan suara apakah itu Mendadak Hiang Kyok berseru tertahan Ah 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 ah, tahu aku, suara itu Suara apa? Suara tawon dalam jumlah yang besar Lim Hon Kim pasang telinga baik-baik dan mendengarkan dengan seksama Benar juga, yang terdengar memang suara rombongan tawon yang terbang melintas Kenyataan ini membuat hatinya makin tercengang Pikirnya, masa keluarga Hang San benar-benar menggunakan rombongan tawon untuk memukul mundur serangan musuh Kalau benar merupakan kenyataan, kejadian ini sungguh merupakan suatu peristiwa yang langka Aku bakal menyesal seumur hidup jika tak bisa melihatnya Perasaan ingin tahu yang sangat kuat segera berkecamuk dalam benaknya Tanpa sadar ia bergerak hendak membuka daun jendela Saudara Lin, jangan gegabah buru-buru Fang Tian Hua mencegah Mendengar teguran itu, Lim Hon Kim menarik kembali tangannya dan menghela nafas panjang Ah 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 ah, belum pernah ku dengar ada orang memukul mundur musuhnya dengan rombongan tawon Kalau tidak melihat sendiri, aku bakal menyesal sepanjang hidup Sedikit pun tidak aneh tiba-tiba suara seseorang yang terdengar lemah menyambung Suara itu terputus-putus, jelas berasal dari Pek Si Hiang Serem Tak Lim Hon Kim Hiang Kiok dan Syok Buwee memburu ke depan Tampak Pek Si Hiang sudah duduk bersandar di pembaringan Rupanya perhatian beberapa orang itu tercurah keluar ruangan sehingga tak seorang pun tahu sejak kapan gadis itu sadarkan diri Nona, bisik syok buwee, lukamu belum sembuh total, lebih baik jangan sembarangan bergerak Kalau toh Nona ingin bicara, lebih baik sambil berbaring saja Pek Si Hiang menggeleng Asalkan kesadaranku pulih kembali, maka dengan cepat luka dalamku akan ikut pulih juga, ucapnya lemah Nona hendak andalkan ilmu sesat sembilan iblis lagi tanya Lim Hon Kim meragu Di kolong langit ini hanya ilmu sesat sembilan iblis yang dapat mengubah seorang awam menjadi seorang yang hebat dalam 3-5 bulan saja Dan cuma ilmu sesat sembilan iblis yang dapat mengubahku dari seorang gadis penyakitan yang lemah menjadi seorang yang sehat dan segar Aturan belajar silat yang benar adalah berurutan dari dasar menuju ke atas, selangkah demi selangkah maju terus ke atas Sebaliknya ilmu sesat sembilan iblis yang Nona pelajari hanya bertujuan mencapai hasil dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Meskipun memberikan hasil yang luar biasa, namun kau tidak memiliki dasar yang kokoh tiba-tiba yang kiok menimbrung Nona, maafkan budak banyak mulut, ada satu hal perlu hamba laporkan kepada Nona Soal apa? Ketika masih diperau tempoh hari, Nona telah menghajar Lim Siang Kong hingga luka parah Untung ada Nona yang segera membawa Nona serta Lim Siang Kong pulang ke Bukit Hang San Coba kalau tidak, mungkin Lim Siang Kong sudah tewas Mendadak peksi yang mencengkeram selimutnya kuat-kuat Peluh sebesar kacang kedele bercucuran amat geras Mulutnya terbuka dan napasnya tersengal-sengal Tampaknya ia menderita sekali Yang kiok paling muda di antara yang hadir di sana Ia paling tak mampu menahan diri Dengan rasa gelisah bercampur takut teriaknya keras-keras Nona, kenapa kau? Cepat ambilkan jarum emas ku seru Perksi yang dengan napas tersengal-sengal Mendengar ucapan tersebut Siok Buwe menghela napas panjang Nona, berhubung sudah lama Nona tidak memakai jarum emas Budak tidak membawanya Tiba-tiba perksi yang ambruk ke atas selimut Sekujur tubuhnya gemetar keras Giginya menggigit ujung selimut kuat-kuat Namun ia tetap berusaha untuk menahan rasa sakit yang luar biasa itu Agar tak sampai merintih atau mengaduh Penderitaan yang luar biasa ini Membuat hiang kiok maupun siok Buwe hanya bisa berdiri tertegun Sementara air mati mereka bercucuran keluar dengan berasnya Terima kasih telah menonton!